Warga di dua rumah di Celedok, kota Tangerang, Banten, kehilangan akses keluar masuk karena ditutup tembok oleh pemilik tanah di sampingnya. Warga terpaksa keluar masuk rumah dengan cara memanjat tembok. Anak dan cucu Hadianti ini terpaksa harus memanjat tembok untuk dapat keluar pada Jumat sore. Pasalnya, rumah Hadianti yang berlokasi di Kaveling, Brebes, Celedok, kota Tangerang, Banten ditutup tembok dan kawat berduri yang membentang sepanjang kurang lebih 300 meter. Kejadian ini berawal tahun 2019 saat pemilik sebelumnya gagal membeli kembali rumah Hadianti yang berdiri di lahan seluas 1000 meter persegi dengan harga di bawah nilai jual obyek pajak. Keluarga Hadianti menolak karena telah memiliki sejak tujuh tahun lalu melalui lelang sebuah bank. Karena gagal, sang mantan ahli waris marah dan mendirikan tembok yang menutup total akses jalan bagi rumah Hadianti dan rumah seorang bidan. Supaya jalan seperti biasa, kita bisa keluar masuk, kita ibu juga bisa usaha, saya bisa sekolah, bisa ngaji, sekarang nggak bisa ngaji, nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar. Meski ikut tertutup tembok, rumah bidan mendapat akses dan kunci gerbang sehingga kendaraan bermotor masih dapat melintas. Pihak kecamatan mengaku sudah mengupayakan mediasi, namun pihak yang mengklaim sebagai pemilik selalu mangkir saat diminta bertemu. Pihak dari kecamatan sudah melakukan melalui lelang sebuah bank. Kasus serupa juga sempat terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Gara-gara membangun rumah di tanah miliknya sendiri, sekeluarga di Pemalang ini mendadak viral di media sosial. Alasannya rumah dianggap dibangun di atas lahan yang biasanya dijadikan akses rumah keluarga Soeharto yang tinggal di belakangnya. Akibatnya rumah yang dibangun oleh keluarga Soekendro ini tidak bisa selesai karena selalu diprotes. Dalam penelusuran pihak kepolisian, tiga rumah milik keluarga besar Soeharto sebenarnya tidak terisolir. Pasalnya masih ada dua akses jalan yang bisa digunakan empat keluarga setempat. Bahkan satu akses jalan langsung bisa menuju jalur Pantura setempat. Masih ada akses jalan lain sebenarnya melalui samping tanah itu punya Bapak Amsori. Jadi pemerintahan saat ini, selama ini yang menyampaikan bahwa terisolir tidak benar. Meski tidak terisolir, pihak muspika Patarukan melakukan mediasi pada keluarga besar untuk berdamai. Pihak keluarga Soekendro menyatakan akan memaafkan dan memberikan jalan semula, namun tidak selebar sedia kalah. Dengan syarat, keluarga Soeharto meminta maaf atas fitnah yang mencebarkan nama baik. Mencebarkan nama baik saya sekeluarga. Asumsi orang yang tidak tahu kan dikira saya menutup jalan akses desa. Padahal itu tanah pribadi. Kita sudah, kita sudah meminta maaf. Untuk apa? Minta maafnya untuk apa? Mungkin ada kekeliruan atau masalah hati ya, keliruan. Kedua keluarga kini sudah saling memaafkan dan persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh muspika di kantor proses Petarukan, Sabtu waktu setempat. Di meliputan, CNN Indonesia.